Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman ketemu lagi dengan saya nih Munawir Hari ini saya mau berbagi sedikit tips ya khususnya bagi teman-teman yang masih pemula bagaimana sih cara mencampur fernis antara fernisnya hardener ataupun thinner nah disini saya sudah menyiapkan dua macam fernis ya ini bukan iklan ya ini bukan iklan saya hanya ngasih contoh aja disini saya punya fernis dengan perbandingan second ini 2 banding 1 nah ini fernisnya ini hardenernya ini 2 banding 1 disini isinya itu 1 liter sedangkan untuk hardenernya disini 0,5 liter berarti setengah liter ya nah sedangkan yang ini disini clear loop ini perbandingannya 4 banding 1 jadi 4 fernis 1 hardener bagaimana cara kita ini untuk teman-teman mungkin yang masih pemula bingung ya seandainya kalau misalnya penyampurannya sekaligus mungkin gampang 1 kaleng fernis bisa langsung dicampur dengan 1 1 kaleng bawaannya ini ya ini kan sudah 1 paket ya bisa langsung dioplos sekaligus nah pertanyaannya bagaimana kalau kita ingin menggunakannya hanya sedikit gitu kebetulan saya mau mernis ini ya ini seplang defender ya seplang yang bawah itu saya nyebutuh sedikit nah disini saya akan ngasih contoh nah disini saya ingin menggunakan penggaris ya nah disini ada 2 macam penggaris yang pertama ini adalah penggaris yang memang khusus untuk mencampur fernis disini saya kemarin kebetulan ini dikasih dikasih dari toko ya dari toko siken jadi saya selalu menggunakan ini apabila saya ingin ngoplos fernis hanya sedikit nah tapi bagaimana kalau seandainya teman-teman gak punya alat ukur yang seperti ini nah teman-teman bisa menggunakan penggaris nah teman-teman bisa menggunakan penggaris seperti ini mau penggaris yang membuat anak SD juga gak apa-apa yang penting penggaris nah yang dipakai adalah satuannya mili milimeter ya oke kita langsung tunjukkan kita pertama-tama ngoplos yang fernis 2 banding 1 nah pertama-tama yang teman-teman perlu siapkan yaitu wadah ini kebetulan wadahnya hanya kecil ya karena saya hanya butuh sedikit wadah untuk menyempuran ini usahakan bentuknya antara bagian bawah dengan atas itu sama jadi antara bawahnya dengan atasnya sama ya satu apa namanya berbentuk silinder lah seperti inilah kira-kira gitu bisa juga berbentuk kotak seperti ini dibolongin atasnya enggak masalah ya yang penting sama-sama sisi ya antara atas dengan bawah nah oke kita disini saya menginginkan fernisnya itu 30 mili oke 30 mili ya kita tulang oke 30 mili nah disini boleh kelihatan 3 senti atau 30 mili ya nah berarti kalau 2 banding 1 berarti harddainernya kita bagi aja 30 mili dibagi 2 berarti 15 mili berarti kalau di total menjadi 45 mili nah berarti kita menambahkan harddainya di angka 45 mili ya oke kurang lebih udah 45 mili nah kemudian untuk oke dikit lagi kurang ya pas ya 45 mili nah kita tutup dulu nah bagaimana dengan tinernya nah untuk tinner ya biasanya yang saya pakai kalau dari siken ini antara 10% sampai maksimal 20% nah 20% itu gimana cara ngitungnya nah disini total dari antara campuran fernis dengan harddainer disini ada di 45 milimeter 45 milimeter kita sekarang saya akan ngambil campuran maksimal ya tinernya akan saya pakai 20% berarti 45 dikali 20% itu kurang lebih antara 9 ya 9 mili nah berarti 45 ini kita tambah aja 9 mili nah 45 ditambah 9 mili oke jadi ini dijamin akurat ya teman-teman teman-teman gak perlu khawatir ya dimana campuran yang pas nah disini kita tinggal tambah aja sampai dia mencapai 9 mili ya kurang lebih lah antara 9 mili 8 mili gak masalah oke nah dah ini pas dah langsung diaduk oke ini ini akurat ya saya ini udah sering saya lakukan ya biasanya kalau kalau misalnya ini nyimpannya susah nyarinya susah biasanya saya pakai penggaris aja nah ini bagaimana dengan yang perbandingan 4 banding 1 seperti furnish look ini nah ini sama aja ya jadi misalnya teman-teman ngambil di posisi 4 cm atau 40 mili nah berarti satu bagian lagi untuk hardenernya ini berarti 10 cm ya 10 cm ulangnya 10 mili 10 mili ya 10 mili sedangkan untuk campuran pernisnya bisa juga mengikuti yang ini tadi ya antara 10% sampai 20% oke teman-teman mungkin sekian dulu ini pepolosan versi saya pepolosan versi saya ya karena selama ini kalau misalnya teman-teman tidak memiliki alat ukur seperti yang ini nah ini sampai teman-teman bisa menggunakan penggaris ya ini dijamin akurat ini supaya apa supaya teman-teman yang masih pemula gak ragu gitu bagaimana cara mencampur clear tanpa gelas ukur ataupun tanpa penggaris seperti ini oke mungkin semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman pemula jangan takut untuk mencoba terus belajar mungkin sampai disini dulu video kali ini assalamualaikum wr. wb